selamat datang kembali di maki bukan marah-marah ataupun degi-degi tapi maki adalah Marcel Kiki tapi hari ini teman-teman semuanya kita akan membahas tentang hal-hal yang memang relate dengan kaulam muda betul, karena ini adalah WIG, waktu Indonesia bagian galau WIG, WIG, WIB, WIB, coba cek lah, masuk dulu mari kita omrolin baru cek toko pae dia, tapi bisa kita bikin kayak gitu-gitu lada-ada fitopi kita bisa semua semua kita bisa, semua kita bisa, masuk 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 jadi orang Indonesia itu memang mudah galau saya tuju, gue setuju banget kali ini sama Lusel karena apa ya, udah galau menye-menye lebih kelemah menurut gue kayak baru putus cinta, batal nikah, pengen bunuh diri lemah banget, siapa tuh kalo beritahu gue lucu kan lucu kan iya sebelumnya dia udah nyobain dulu janjian janjian dulu VR iya, VR dulu terus kata dia, dia lucu gak sih? lucu banget tapi, ya namanya galau ya, galau tuh bisa dibilang, gak memandang usia lah betul, pasti mau yang pacaran ABG, sampe yang udah tua juga banyak temen-temen gue yang udah umur 40 masih galau dibikin di close friend iya, nenek-nenek di rumah gue galau kok bisa? sambil nyiri galau emang setan tuh kakek-kakek udah tua, masih aja mau daun muda iya, beset begitu, gara-gara dia bete nenek prip galau juga ya ih, beset nyiri apa ngerokok itu ngerokok itu ngeri? oh nyiri ada yang ngerokok juga ada, samsung tapi sampe ada ceket suka gitu ya bang kadang masih bisa tapi kita gak akan bisa ngobrolin soal galau sedalem itu karena kita udah punya bestie yang relate banget sama tema kegalauan hari ini waw! tempatannya beriak untuk Prinsa Mandagi! waw! prinsa mandagi! iya, iya, iya gokil, setelan gue sama loh, prinsa loh kan bestie gak gulung celana apaan? kaki lu musik beda setelannya bukan fisiknya nih, bisa nih tuh gak putih putih ya Allah musik musik ya, kalo gak musik gak susah hahaha lagi lu mandi pake sabun pemberian kok sabun pemberian? gif oh oh sorry gue pake sabun penglihatan apa tuh? iya iya cepet banget ya taktok taktok ya hahaha hahaha nah hai Prinsa Mandagi hai ada dia seorang penyanyi nah kalo dia seorang menteri Prinsa Mandagri hahaha kalo orang bilang tuh apa ya lagu-lagunya tuh sangat wakil wakil relatable iya bener kan apa di serial layangan usus aduh bukan layangan apa sih layangan sutup ada di balik iya maaf aku juga iya tapi semua orang pada tau yang nyanyi itu namanya Prinsa Mandagi betul tapi pas ketemu orang ada yang tau ya gak tau serius dia ibu-ibu biasa kalo di jalan gue pake lastor bener dah soalnya dia pernah bikin konten yang kamu ke sebuah tempat tuh yang sayap suci koliling koliling iya kan terus yang kamu bilang kamu tau gak iya tuh aku dihujud habis-habisan tau gak dihujud sih gimana kayak jadi sebenernya itu konten kan konten sebuah konten promo buat lagu aku yang baru iya terus kayak ee ee sama sayap suci itu kayak kerjasama kerjasama ada apa namanya si tulisan gede iya iya judul lagu aku di HWHW ada tuh terus aku datengin terus aku nanya iseng-iseng nanya ke orang-orang sekitar situ pengunjung iya pengunjung situ tau gak itu siapa tau gak sih itu apa terus kayak ada yang bilang tau yang nyanyinya siapa gitu kan persamaan dagi gini-gini emang siapa ya persamaan dagi ada yang kayak gitu juga terus akhirnya kan aku upload di tiktok di tiktok tuh kayak lagunya viral tapi kok gue gak tau ya gini-gini gini ada salah satu pengunjung di situ yang bilang itu viral makanya kayak bukan gue yang ngomong bukan gue yang bilang kalau lagu gue viral tapi memang viral guys tapi memang viral kita ngaku itu viral betul itu youtube yang viral tapi memang dia tidak tau siapa yang menyanyi betul dan karena lagu itu betul aku searching kamu siapa sih yang nyanyi gitu-gitu deh pokoknya kamu adalah tipe cewek yang diputusin atau kamu yang mutusin orang aku diputusin serius aku diselingkuhin serius secantik ini diselingkuhin wey lu gak mikir perasaan gua lu gue nyarin cewek susah-susah DM sana-sini main Tinder semuanya gua kananin kananin di swipe ride gak ada yang swipe ride gua sampai nasi kuning gua swipe ride seorang prisaman dagi secakep ini lu diselingkuhin gimana selingkuhinnya aku udah berapa ya dua kali kali diselingkuhin dua kali diselingkuhin dua kali diselingkuhin cuma beda orang gitu ya beda orang yang pertama kali selingkuhin itu posisinya aku apa di kanan bukan posisi sebagai pemain gua enggak posisinya enggak enggak gitu jadi posisinya tuh kayak aku udah pacaran sama dia terus dulu tuh lagi jaman-jamannya apa sih namanya payung teduh ya payung teduh terus payung teduh aku di Bandung kan lagi mau ada konser gitu di cewok kalau enggak salah terus aku ajak pacar aku kan oke nonton aku bilang gitu terus katanya udah aku mau sepedaan kamu aja sendiri katanya gitu terus akhirnya kayak aku dateng sendiri karena emang pengen banget itu ada yang dipandung gua kalau enggak salah aku suka banget terus akhirnya aku dateng sendiri kayak terlihat sama kayak di situ kamu pergokin itu waktu itu disitu bawa sepeda gak ini pakai bimbek enggak 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 bisa enggak bisa ngapain sih pada saat itu tuh kayak lemes aja kondisi aku tuh kayak ini gua gimana ngapain aku pulang pulang ya lu kasihan banget baru nyampe malah belum nonton berapa ketiknya waktu itu itu sebenarnya enggak ada enggak ada tiket Oh nanti yang lu pikirin perasaan dia bukan rupiahnya langsung putus tanpa ada penjelasan udah tanpa tendeng ngaling-ngaling kalau galau tuh gue naik motor sampai bensin gue habis terus gue tidak gitu sampai pernah gue di lampu merah gue tidak kenceng banget kalian wah surah depan nengok ke gua gue kebalik orang belakang habis terus gue apalagi gue nyari hujan jadi biar nggak kelihatan kalau menangis kita-kita tuh kalau galau dengan hujan kayak kita dianterin gitu keruangan terbaik kita peristirahatan terakhir jadi kalau bensin habis gue jadi lorong-dorong motor biar habis energi gue disitu atau berhenti dulu di ploper ada kalau belum tahu ada pelupper buaran itu dibawahnya itu ada kereta ini untuk kereta lewat kayak itu gue teriak banget gue jadi kalau kereta lewat ampe gerbongnya habis suara panjang banget ya nyambung bukan hanya satu nafas perintah bukan lagi latihan vokal satu nafas itu hal yang masa rasa atau bodoh sangat galau kalau prinsenya kan pada saat dapet kenyataan pahit berkali-kali kan pasti galau dong kamu ngapain gitu sebenernya lebih kayak nggak nggak melakukan hal bodoh si Alhamdulillah yang nggak sampai pengen dunia diri atau apa gitu emang saya doang itu yang bodoh tapi lebih ke merenung aja sih kenapa ya kok gue bisa dikaya giniin apa ada yang salah berkali-kali maksudnya disingguin berkali-kali apakah gue yang nggak nggak aware sama dia itu sebenernya jahat tapi lo nggak sadir terus kayak kebuta kebuta akan cinta kayak gitu ada kesalahan gue kan yang membuat dia seperti itu seperti itu juga jadi lebih banyak merenung cuman kalau kalau siang-siangnya kayak gitu ya cuma waktu hal terbodoh waktu gue SMP tahu nggak silet-silet jaman-jamannya Imo oh iya anak tahu pak oh sama pengeti lu di mana di sini tapi nggak ada tapi nggak pernah mamer-mamerin kalau orang-orang kalau orang-orang tuh kayak di foto di Facebook terus di caper caper tapi gue enggak sih cuma kayak itu cari perhatian cari permak kamu mau jahit lana lu tari permak lu nggak pernah tuh cobain deh lu terlihat di playoper kalau gue lebih milih ini kalau bukan yang hal bodoh kalau gue lebih milih kayak misalnya gue naik apa driver online taksi online terus jalan betul di beneran hi gue terserah bapak aja bawa saya terus gue nangis sambil latihan hi aku kira naik driver online di gendong aku bapak habis itu baru nah sekarang kan kita udah bahas hal terbodoh yang pernah kita lakukan semasa galau kita akan challenge karena galau terkait percintaan suka atau tidak suka terkait dengan percintaan STSP kita ujian nih silahkan nih buat Prinsa terima kasih buat Marcel satu lagi siapa nih saya dong oh iya benar Timbong lu udah tidur juga oke disini sudah ada dua tabel suka atau tidak suka kita boleh tulis sebanyak-banyaknya di dua sisi hal apa yang kita suka saat pacaran hal apa yang tidak suka saat pacaran nanti akan dikumpulkan dan kita akan dites oke itu punya siapa oke 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 Set Gue banyak banget tuh Ti Lah gue gede pinter Loh apa hubungannya Begitu doang Nggak sama gue juga oke sudah kita bener kepada panitia panitia analis analis Oke untuk suka nih siapa nih yang suka dipeluk dari belakang wow wow gua tahu siapa itu yang ini pasti-pasti kata gua itu prinsa pupi lu goyang-goyang mata warnanya lu manggil-manggil gua nih lu lu enggak kata gua Marcel enggak karena kalau orang pas-pasan pengen di treatnya bagus gitu ya bagus tapi nggak mau kerja gitu jadi itu imajinasi kita yang orang-orang pas-pasan pengen diperlakukan kayak gitu biasanya di belakang di dapur gitu kan sama aja enggak sih kamu suka di belakang enggak 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 berarti 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 aku yang suka di belakang menurut kecil-kecil yang suka dipeluk dari belakang ha 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 orang miskin orang miskin masih suka berarti Bahria orang yang nunjuk Orang keluar itu awal gejauhan dia tetapi ra lempar ha 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 You bara gitulah nyeh eh ha 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 langsung gitu gini 2004 miskin kan juga miskin hebat tapi kata gua itu Marcel saya miskin tapi bisa cepat. model pikiranik後ang anda udah ada tapi dia nih ada nih dia guru masa depan masa depan masa depan gini masa tuh insecure lo insecure lo insecure soal apa gitu laki-laki harus bisa bawa masa depan anak orang aku kayak pengen diajak ngobrol misi-misinya dulu aja hidup gua sekarang kalau cewek suka ngajakin ngobrol masa depan nggak sekarang Iya percintaan sekarang juga udah kalau lu gua luki udah gua lu oke siap bang jawabannya yang suka diajak ngobrol soal masa depan kiki Hai periksa kalah 2-1-1 dibilang oke lanjut oke selanjutnya yang suka dicium kening wow wow aku tahu ah lagi ya semuanya suka dicium kening waduh tapi ada pemimpin demo nih kalau minta-minta dicium kening pasti buka rambutnya kan ini konblok ya kalau kepentok sakit perintah gua gue perintah lu tadi minta peluk dari belakang lu banyak mau lu sekarang cium kening kok banyak mau sih anak-anaknya fisikal touch ya sentuh sentuh gue perintah aku perintah lu siapa ki perintah oke jawabannya yang suka dicium kening perintah woi iya lu kenapa sih kenapa sih suka banget dicium kening kenapa itu kayak iya rasa sayang sih bukan-bukan yang lu mikirnya sange lu kan gitu kan karena bikinannya masalah kotor kalau nggak sange nggak mungkin beli video nggak mungkin pendoknya gua membantu UMKM ya sange gua juga milih-milih Prince yang tidak suka dibentak waduh semua sih nggak suka dibentak gua juga nggak suka sih tapi kayaknya lu deh soalnya percintaan lu selingkuhan masih cowok ada bentak-bentakan selingkuhannya tapi suka banget dibentak iya suka dibentak iya gua mau peras dan bentang dulu dana yang pernah gua iya tapi kan lu nggak suka kan bukan berarti karena lu pernah digitu lu jadi suka iya lu dudahi aku dudahi aku bentak aku tapi aku suka loh diludahi lu luh apaan sih ki mata lu kemana mata lu kemana kemana apa sih gue buat lu gua gua pakai gitu udah udah begini banget udah miskin dari dulu dia pernah dia pernah nggak kayak gini nih dia pakai renda-renda nenek itu namanya kutang 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 nenek ngapa sih emang kan model ya cuy bila Senza ada tapi ini nyebut nilobik hati menurut gue enggak suka dibentak Ciki rinsah kiki aku tuh rinsah bagus nih semuanya ada ini oke ya tidak suka dibentak adalah rinsah ya cewek Sunda Bro halus siapa sih sudah dibentak iya misalnya gini cuman ngomongnya agak keras aja tuh kayak hah gue dimasukkan kamu aku cuma bicara lebih tinggi di jambak 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 bisa ya bisa gua lagi lagi kenapa lagi pusingnya kepala cekot gitu kalau dipusik gitu loh ya iya itu kan di jambak namanya apa iya gua lebih suka Iya jadi gini nih itu kan katanya ngomong kasar ya kalau lu ya ngomong kasar sebut nama aku sebut-sebut-sebut Nih bilang ampun ngapun gitu saya kalah dan saya jujur bahwa saya silahkan nggak mesti salah percintaan nggak jujurnya apapun kan misalnya kayak kau pernah 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 minjem duit pernah pernah bilang ke orangtua ngakunya apa gitu atau ganti pelek sendiri apapun saya bersama degi saya mengaku kalah dan saya jujur kalau saya itu kadang-kadang kalau ketawa masih suka ada pipis ha? kayak itu untung gue! nggak! nggak! Cuma kalau ketawa terbak-bakak banget kayak gitu udah keluar duluan gitu ya? Iya gampang di jebak anaknya ya goblok aja emang kajeng kita masih ada bin bag lain kan udah cuman beberapa kesempatan itu kayak kalau udah ketawa yang udah nggak apa-apa yang paling penting terus lu ketawa terus itu ada apa aja misalkan aku bisa ketawa-ketawa sampai bener-bener sampai sampai sakit turutnya tuh bisa mau gua mau pilih 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 gitu kalau kalau Mbak Nunum mungkin udah pipis dulu kan kalau gue nahan dulu terus tadi keluar dikit lah ya baru lari ya kayak gitu jangan 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 aneh ya wajar banget wajar 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 tapi kalau misalkan ketawanya masih wajar sih nggak iya kan ada seorang tingkatnya beda yang ketawa-ketawa terus pusing kepalanya ya kan sakit turut dulu gue ada yang kerap ada yang kerap gue bilang juga apa senang banget gua enggak sih ini lagi syuting-syuting gue diingetin apa gebetan gua biar jangan lupa makan Marcel biar nanti asum lambungnya nggak naik hahaha terbaik banget gue bawa bekel Sal ada nih ah nih disitu ada di belakang bekel gua betong apa apa ih enak loh iya Niki berencang kamu tahu kau ada apa apa itu ini adalah produk asli dari KFC yaitu adalah spageti arabiata buka 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 iya enak banget tuh iya nih ampun nih pas banget BM banget gua sama spageti dan ini adalah salah satu spageti favorit gua karena pedasnya itu pas banget kalau kita aduk tuh bumbunya tuh nggak kebanyakan dan bumbunya itu tidak kekurangan pas banget dan rasa pedasnya itu Ki Prinsa bikin ngangenin banget nih gue cobain ya nih coba ya saya bagi saya iya makan ini doangnya bumbunya ini tuh buat yang belum tahu temen-temen rasa pedasnya itu bikin ngangenin banget karena bumbu spagetinya itu ditaburi serpihan chili dan rasa itu nggak beda jauh kayak spageti yang goceng plus kok cuma bedanya ini lebih pedas aja dan pokoknya ini unggulan banget spageti arabiata terbaik yang ada di KFC dan juga cocok banget dah untuk ngeganjel perut karena porsinya pun pas untuk nyemil dan juga harganya terjangkau berapa 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 harganya ini tuh sekitar Rp15.000an terjangkau bukan Beste semuanya yang ada di rumah udah yuk langsung aja langsung aja pesen di KFC store terdekat di kota kalian dan bagi kalian yang mager bisa juga pesan lewat online selalu meledak terus kamu sehat selingkuhin lagi dong amin ini tuh udah ada lagi yang baru bodoh bodohnya aku termakan bodohnya aku termakan bodohnya aku termakan bodohnya aku termakan perincangan lagi selamat menikmati selamat menikmati